Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Tujuh tenaga medis di rumah sakit paru Arya Wirawan, kota Salatiga, Jawa Tengah tidak diperbolehkan berdinas untuk sementara waktu. Mereka harus menjalani isolasi mandiri di sebuah rumah dinas. Isolasi mandiri harus dilakukan lantaran salah satu pasien penderita paru-paru yang ternyata terjangkit COVID-19 berbohong. Menurut informasi dari teman-teman di lapangan, belionya telah melakukan perjalanan ke Eropa, salah satunya ke negara Itali. Tentunya saya juga menghimbau kepada warga yang terpaksanya sudah melakukan pepergian tetap harus mengatakan sejujur-jujurnya. Awalnya pasien menjalani pemeriksaan medis karena mengeluhkan sakit di bagian dada. Saat pemeriksaan, pasien tidak mengakui pernah melakukan perjalanan ke Eropa. Namun saat pasien menjalani tes swab, hasilnya adalah positif COVID-19. Karena kebohongan yang dilakukan pasien, tujuh orang perawat harus menjalani isolasi mandiri. Pasalnya para perawat tidak pernah memakai alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien tersebut. Hingga saat ini, pasien positif COVID-19 dalam perawatan di Kota Selatiga sebanyak tiga orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.